Intro Halo selamat malam, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Aprilia Putri. Ya penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Pemakaian gadget membuat masyarakat aktif bermedia sosial yang membuat jarak seolah tanpa batasan. Bahkan penggunaan media sosial dapat berujung fatal dan dapat dipidana. Kasus yang belakangan ini ramai seperti Baik Nuril, Youtuber Rius Fernandez, dan Rai Utami jadi contoh bagi masyarakat untuk berhati-hati menggerakkan jari jemari di dunia maya. Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut namun sebelum membahasnya lebih jauh, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Bukan ini publik dihebohkan dengan edaran rilis dari PT Garuda Indonesia yang menghimbau penumpangnya untuk tak mengambil foto atau video di dalam kabin pesawat. Inti larangan pihak maskapai yakni tak memperbolehkan mendokumentasikan apapun di dalam kabin. Hal ini ditenggarai vlog yang diupload di kanal Youtube Rius Fernandez pada 14 Juli 2019. Rius menjelaskan kronologi ulasan menu makanan yang hanya ditulis tangan dalam secari kertas. Hal itu diabadikan di maskapai Garuda penerbangan Sydney, Bali, Jakarta. Yang gue permasalahin yang gue kasih fastpalm itu adalah, dan di story gue itu bener-bener cuman gue kasih liat nih, oh ini menu yang gue dapet. Sama seperti flight-flight lain ketika gue terbang, gue selalu kasih liat menunya. Dan gue kasih tanda fastpalm, tanda tepok jidat di instastory itu karena ya emang gak seharusnya lagi dalam percetakan. Jadi bukan salah pramugarinya, bukan salah siapa-siapa. Karena gue ngerasa itu gak seharusnya terjadi aja, gue cuman kasih tepok jidat, that's it. Rius Fernandez bersama Elwiana mempertanyakan menu makanan yang ditulis pada secari kertas dalam penerbangan kelas bisnis maskapai Garuda Indonesia. Jadi ketika pramugarinya datang ke bangku kita, kita baru dikasih liat menu yang dicatat itu. Nah, kita lagi dalam proses percetakan, jadi saya ada menuliskan. Ini apa di sini? Jelek tuh misalnya, Pak. Setelah mendengarkan penjelasan awal kabin, Rius dan Elwiana menerima penjelasan tersebut. Kok gak ada menu sih yang kemarin menuliskan resipi, terus tadi dikasih menu macam ini beri kertas, terus gue mikirnya gini, ah jett, bisnis kasus-kasus gak ada, gak ada menu sih pakai kertas ditulis. Tapi waktu, kayak dia punya approach, waktu dia bilang, oh sorry gitu, gini-gini-gini kayak lagi printing gitu. Tapi gue bisa ngerasain warmnya, jadi gue ngerasa, oh it's okay. Jadi maksud gue memang benar gitu, human touch tuh tetap lebih penting. Benar, benar, benar. Daripada lu punya menu tapi lu juga kudus sama lu. Benar, benar, benar. Namun, secara mengejutkan, Syarikat Karyawan Garuda Indonesia merasa keberatan atas postingan tulisan tangan yang dinilai merugikan maskapai Garuda Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan mempolisikan Rius Fernandes. Kasus hukum akibat media sosial juga menjerat pemilik akun Youtube, Ray Utami dan Pablo Benua, yang kini sudah berstatus tersangka. Ketiganya juga ditahan selama 20 hari ke depan. Mereka dijerat langgaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kasus pencemaran nama baik ikan asin bergulir setelah Vairus Arafik melaporkan mantan suaminya Gali Ginanjar. Dalam sebuah wawancara di kanal Youtube milik Ray Utami dan Pablo Benua, Gali menyinggung Vairus. Gali menyampaikan perkataan tak senono dengan ungkapan ikan asin. Belum hilang diingatan kasus baik nuril. Kasus ini bermula saat guru honorer ini mendapat telepon dari Kepala SMA Negeri Tujuh Mataram, Muslim. Dalam percakapan, Muslim justru bercerita tentang pengalaman seksualnya dengan wanita lain yang bukan istrinya. Percakapan juga mengarah pada pelecehan seksual terhadap nuril. Nuril merekam percakapan itu hingga rekaman percakapan pun tersebar. Muslim kemudian melaporkan baik nuril ke polisi karena dianggap mempermalukan Muslim. Penyidikan kasus pun bergulir hingga pengadilan Negeri Mataram memfonis bebas baik nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan fonis hukuman 6 bulan penjara, denda 500 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan. Nuril dinilai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan konten bermuatan asusila. Di tengah masyarakat yang kini lekat bermedia sosial, bagaimana cara menyikapi diri agar aman bermedsos? Kita kupas malam ini di Indonesia Bicara. Baiklah pemirsa, sesuai dengan tayangan tadi tema kita pada malam hari ini itu, Jarimu, Harimau, dan seperti biasa sudah kehadiran dua nama sumber yang akan berbincang malam ini bersama kita. Kita akan sahabat terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Armawi Tom Afi. Apa kabar? Selamat malam Pak dari Komisi 1 DPR. Terima kasih Pak sudah menjumpahkan hadir di Indonesia Bicara malam ini. Dan yang kedua ada Mas Enda Nasution, penggiat media sosial. Apa kabar Mas? Selamat malam. Baik, selamat paham. Masih aktif ya blog? Blog masih dan juga kita ada gerakan bijak bersosmet juga. Nambah merabah ke Youtube dan lainnya tidak? Termasuk ya, karena media sosial sekarang juga bahkan yang tidak disebut media sosial harusnya kayak aplikasi chat itu termasuk juga kanal digital juga dan punya resiko juga. Jadi sekarang sudah tidak bisa kita hindari bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi harus lengkap punya semua. Baik, kalau misalnya kita membahas tema kita pada malam hari ini, Jarimu, Harimau, itu berlakukah untuk Mas Enda yang selaku penggiat sosial selama ini berhati-hati dengan jari? Sebenarnya dalam kehidupan yang biasa-biasa aja gitu ya, terutama kalau bukan public figure ya, apa namanya, kita sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir juga dalam penggunaan media sosial. Selama kita menggunakannya secara normal, secara wajar gitu. Tapi biasanya yang kemudian muncul resiko adalah ketika satu kita dalam kondisi emosional. Nah, lagi marah, lagi apa, lalu kemudian itu yang kita postingkan. Karena kebiasaan orang Indonesia itu kita biasa ngobrol, biasa ngomong, tapi bedanya dengan di media sosial, kalau kita bicara dan komunikasikan itu di media sosial, ada rekaman permanennya. Kalau kita hanya ngomong di warung kopi, di pos-pos kamling kan, apa yang kita ucapkan ini jadi udara aja gitu, kecuali kalau ada yang memvideokan ya. Tapi kalau di media sosial, kebiasaan itu akan muncul dan kemudian ada rekaman jejaknya. Dan itu punya potensi untuk dilihat oleh ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Nah, resiko itu yang perlu disadari oleh pengguna media sosial. Yang kedua adalah sebenarnya yang punya juga dampak lebih luas ketika kita adalah seorang public figure ya. Mungkin politisi, mungkin pemuka agama, mungkin juga pejabat publik yang punya audiens besar, selebriti yang punya audiens besar. Karena apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan, didengar oleh lebih banyak orang dibandingkan dengan orang biasa penggunanya. Sehingga dampaknya kalau negatif, bisa menyebabkan korban jiwa, korban harta, atau ya orang lain yang merasa tersinggung. Sehingga kasus pelaporan seperti ini juga jadi jauh lebih mudah gitu. Karena terasa dampaknya lebih luas dibandingkan kalau kita sebagai orang biasa. Walaupun bukan berarti orang biasa pun tidak ada resiko kena juga ya. Tapi sebenarnya dampak, harus dilihat juga dari sisi dampaknya. Kalau memang tidak banyak, laporan-laporan kemarin kebetulan sempat diskusi juga dengan teman-teman dari kepolisian. Dia bilang, kalau ini mau diterapkan secara full, secara maksimum, itu polisi nggak ada kerjaan lain selain lengkapin orang-orang yang dianggap menghina atau mencemarkan naubarik orang lain. Tapi mereka juga melakukan pilih-pilih juga gitu. Sebelum kita membahas lebih jauh begitu ya, mengenai apalagi kasus-kasus yang tadi menjadi tayangan kita, Viti kita di awal, Pak Arwani. Apakah selama ini Anda melihat media sosial itu menjadi hal yang harus dihatikan gitu? Karena kan memang media sosial ini kan tempatnya untuk berekspresi awalnya. Tapi semakin ke sini banyak laporan-laporan, apalagi kasus menarik pidana sampai bisa menjerat masyarakat juga. Ya, jadi media sosial ini sebuah sarana. Sarana untuk kita berekspresi, sarana untuk bersosialisasi. Bahkan dalam kacamata pembangunan, media sosial juga merupakan sarana yang strategis untuk menyampaikan perencanaan, pelaksanaan, ataupun juga pertanggung jawaban dalam sebuah pembangunan, ataupun juga apapun kegiatan dari pemerintah. Nah, yang menjadi hal yang kita perhatikan adalah bahwa ekses dari media sosial ini yang luar biasa. Kalau dulu, ya, tradisi warung kopi, tradisi ngobrol, ya, itu mungkin penyebaran berita dari warung kopi itu hanya satu desa, satu kecamatan, itu pun mungkin butuh waktu, berapa jam, berapa hari gitu ya. Tetapi kalau media sosial melalui sarana digital ini, seketika, seketika juga akan bisa diakses oleh siapapun di seluruh dunia, kan gitu loh. Nah, dampak dan ekses yang luar biasa inilah yang kita dulu, teman-teman di pemerintah dan DPR, coba antisipasi. Oh, sudah ada antisipasi? Ada antisipasi bagaimana percakapan, komunikasi yang ada di media sosial itu, ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Misalnya ada orang yang menulis, ya, tentang satu pernyataan. Belum dia mendapatkan klarifikasi, orang sudah banyak yang membaca. Ratusan ribu, jutaan orang sudah membaca. Dan pada akhirnya dari orang yang membaca itu sudah ada yang langsung melakukan respon, reaksi, dan sebagainya. Ya, kalau normal-normal dalam kondisi mungkin biasa gitu, mungkin dia masih berpikir. Tetapi kalau dalam kondisi yang panas, emosi gitu kan, bisa langsung menjadi satu hal pancingan dan provokasi dan sebagainya. Oleh karena itu, kita dulu melakukan revisi itu betul-betul memang didasari oleh keinginan kita untuk mengantisipasi agar benar-benar media sosial ini dijadikan sarana untuk berkomunikasi yang positif. Antisipasinya apa saja itu, Pak? Salah satunya, ya, tentu dalam ranah dari sisi pendekatan law enforcement, ya, dari pendekatan hukum, penerapan pasal-pasal itu menjadi sangat penting, ya. Di luar itu tentu kita tidak hanya menyajikan pasal-pasal larangan-larangan saja, ya, sanksi-sanksi saja. Tetapi juga kita menuntut kepada pemerintah dalam hal ini, Kementerian Konifo, melakukan upaya-upaya, langkah taktis untuk terus memberikan penyadaran, memberikan pemahaman kepada masyarakat, begini loh. Jadi bentuknya sosialisasi gitu ya? Ya, sosialisasi. Begini loh, harusnya kita gunakan media sosial. Bukan untuk hal yang negatif, tetapi ini untuk positif. Karena aksesnya yang luar biasa, maka penegakan hukumnya juga, ya, agak luar biasa. Ini media sosialisasi tergantung penggunanya sebenarnya, ya. Kalau penggunanya bisa positif, ya, akan menimbulkan hal yang baik. Tapi kalau negatif, ya, akhirnya seperti hal-hal yang baru-baru ini terjadi. Mas Enda, kalau tadi Pak Arwani menyebutkan sudah ada sosialisasi yang dilakukan, sudah pernah menerima belum sosialisasi yang dari pemerintah lakukan? Banyak, sebenarnya sudah banyak, cuman mungkin belum secara sistematis. Jadi kan pada saat kita bicara soal pencegahan, artinya kita, kata kuncinya itu kita bicara soal literasi digital. Nah, yang jadi isu adalah soal literasi digital ini, pertama, bisa dibilang teman-teman yang melakukan usaha ke arah sana itu masih melakukannya secara sporadis atau swadaya gitu ya. Ada gerakan bijak bersosmed, kami meluncurkannya tahun 2017, mengantisipasi pilkada dan pilpres. Lalu kemudian dari teman-teman dari, apa yang kemudian kita juga berkumpul di satu komunitas yang disupport juga oleh Kominfo, itu cyber kreasi namanya. Ada sekitar 30-an komunitas di dalamnya termasuk pendidik, termasuk yang bergerak di bidang penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu memang semua mendorong proses agar kemudian masyarakat ini makin cerdas menggunakan alat-alat digital. Tapi yang jadi, yang mungkin yang perlu dilakukan secara sistematis adalah yang diantisipasi ya, ketika misalnya ini kita mungkin bisa anggap ini zaman sedang berubah. Kita lagi dalam sebuah proses sejarah di mana tiba-tiba ada teknologi baru yang punya efek luar biasa terhadap kehidupan kita. Nah, kalau saya berusaha bercermin ya, kalau dulu saya zaman SD gitu, kalau kita bicara soal keamanan, itu bicara soal kalau jalan di trotoar, jangan di jalan umum, jangan di jalan besar, ada mobil, apa segala macam. Nah, kalau zaman sekarang mungkin anak-anak kita, anak-anak adik-adik kita ini kalau dikasih tahu, kalau kamu berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal, di media sosial, di chat, tolong kasih tahu papa sama mama. Jadi prioritas ya untuk diajarnya. Jadi soal safety zaman saya dulu, dengan safety zaman anak sekarang, ini berbeda. Jadi soal privacy, soal safety, soal literasi digital, apa sih yang boleh, apa yang tidak, kayaknya ke depan ini mungkin sudah perlu mulai dimasukkan secara sistematis ke dunia pendidikan. Karena bagian dari, bagian dari life skill yang dibutuhkan, walaupun memang di sisi lain ya mbak, kalau melihat Indonesia yang secara luas ini, masih banyak juga daerah-daerah yang tidak tersentuh sebenarnya. Kita tahan dulu, kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami, Pemirsa, di Indonesia Bicara. Terima kasih.